Halo teman-teman, welcome back to my channel kali ini kita akan belajar temati kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua langsung saja ya teman-teman nah, untuk yang pertama kalinya kita pertama-tama mengamati gambar ya teman-teman disini ada sebuah gambar nah, ini adalah Siti ya teman-teman Siti itu sedang berinteraksi dengan kucing nah, kucingnya ini banyak sekali pertumbuhan kucing hari ini Siti senang sekali kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya 1 anak kucing berwarna hitam 1 anak kucing lainnya berwarna belang Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur kucing peliharaan Siti tumbuh besar kucing Siti mengalami pertumbuhan Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya nah, teman-teman, setelah kita membaca teks tadi mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang pertama, mengapa Siti merasa senang? jadi Siti merasa senang karena kucing peliharaannya melahirkan 5 anak bagaimana cara kucing berkembang pihak? tadi disebutkan bahwa dengan cara melahirkan berapa banyak anak kucing milik Siti? tadi juga sudah disebutkan ada 5 ekor kucing yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? 3 ya 3 ya, itu apa saja? tadi hitam putih sama belang apakah kamu suka memelihara kucing? misalnya jawabannya adalah ya saya suka apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? misalnya punya ya punya misalnya apa? bisa kucing ayam atau burung ya apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? jadi kucing bertambah besar tumbuh itu karena faktornya apa? makan, minum ya makan minum nah seperti itu ya teman-teman nah disini sudah ada kucing dewasa dan anak-anaknya kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan kulit kucing ditumbuhi rambut ciri khas dari kucing ya berambut kemudian kucing bernafas dengan paru-paru amati di sekitar sekolahmu adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? ciri-cirinya apa tadi ya? melahirkan kemudian berambut dan bernafas dengan paru-paru adakah yang sama? nah teman-teman sekarang tugas teman-teman semuanya adalah mencari hewan yang ada di sekitar kita yang memiliki persamaan dengan ciri-ciri kucing ya tadi apa ciri-ciri kucing ya? berkembang biak dengan melahirkan kemudian kulitnya ditumbuhi rambut dan bernafas dengan paru-paru contohnya apa? ya kuda ya kuda itu berambut dan bernafas dengan paru-paru dan bernafas dengan paru-paru kemudian kuda juga melahirkan selain kuda sapi selain sapi bisa kambing ya itu contoh-contohnya yang ada di sekitar kita dan menjadi hewan peliharaan yang biasa nah sekarang kita amati ciri-ciri kuda kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing apa tadi? kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan berarti ini sama dengan kucing kemudian apalagi? kulit kuda juga ditumbuhi rambut ya sama lagi ya terus anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik nah jadi selain memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing ciri khas dari kuda itu adalah memiliki tenaga yang sangat kuat gunanya apa? gunanya untuk berlari apakah itu sama dengan kucing? tidak ya kucing itu tenaganya tidak sekuat seperti kuda dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? tentunya kita semua manusia tidak bisa ya berlari dan melompat setangguh si kuda karena apa? energi kita atau tenaga kita berbeda dengan kuda kemudian kakinya kuda kan ada 4 kaki kita itu hanya 2 itu juga membedakan kemampuan kita dalam berlari maupun melompat nah untuk mengetahui kemampuan kita melompat sejauh mana maka siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan kalau tadi kuda menggunakan papan lompatan kita menggunakan karet ya ini beri tanda permulaan berlari dan melompat pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet cobalah berlari dan melompat tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati nah ini menirukan melompat seperti kuda awalnya kamu lari dari jarak tertentu misalnya 10 meter atau 20 meter seperti itu kemudian kamu mencoba melompat melewati apa melewati karet yang dipegang oleh kedua temenmu seperti itu sampai batas manakah kamu dapat melompat sampai batas mana setinggi mana kamu mampu melompati karet tersebut misalnya disini kan ada Siti Dayu dan Lani secara bergantian melakukan lompat tali apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda nah disini ketiga anak ini pasti akan berbeda cara melompatnya kemudian tinggi karet yang mampu dia lompati itu pasti berbeda beda nah apa yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai kemampuan yang berbeda dengan teman misalnya kemampuan melompat kita jauh lebih tinggi daripada teman kita atau sebaliknya apa yang harus kita lakukan nah jadi setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda beda ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala ada juga yang belum bisa melompat kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila pancasila tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila-pancasila yang mana jadi kita kalau kita sudah bisa menghargai dan menyayangi teman itu termasuk pengamalan pancasila yang kedua ya teman-teman yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab nah sekarang ayo berdiskusi kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali sikap yang akan kamu lakukan adalah titik-titik karena kita harus menghargai perbedaan perbedaan kemampuan melompat disini maka jika ada yang kesulitan kita harus apa mengajaknya untuk berlatih kita membantunya jika teman kita merasa kesulitan ya kemudian kamu melihat salah satu temanmu mengecek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat sikap yang akan kamu lakukan adalah titik-titik kita apa harus menegur ya menegur dan kemudian mengingatkan ya mengingatkan bahwa kita harus menghargai mengingatkan harus menghargai perbedaan kemampuan lanjut selanjutnya misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya misalnya tadi ya belum bisa melompat dengan baik belum bisa melompat dengan tinggi atau dia takut untuk melompat apa saran terbaik yang akan kamu berikan misalnya seperti ini saran itu harus apa harus tetap menghargai perasaan ya jangan sampai menyinggung teman misalnya contohnya seperti ini cara melompatmu sudah bagus cara melompatmu sudah benar menyinggung alangkah baiknya agar lebih rajin berlatih supaya lompatmu lebih tinggi seperti itu nah demikian ya teman-teman pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like share and subscribe terima kasih sampai jumpa di video Terima kasih.